Intro Halo Hace guys Halo guys Halo guys Halo guys Ini kami di Sambung Hace Mika Ini daging-dagingannya Untuk direbus Ada daging, cumi, dan yang lainnya Banyak pilihan Dan ini ada selera-seleranya Pokoknya komplit semuanya Tinggal dipilih saja sesuai Apa yang kita suka atau selera Nah yang penting Bisa mengatur Supaya mereka kengenganan Ini daging regusannya Daging sapi pilihan terbaik Ini aneka minumannya Enak dan segar-segar Pastinya Aneka sambalnya Mantap sekali Tinggal diracik sesuai selera Ini keluar busanya Saya pilih tom yum Rasa tom yum Jadi segar dan kurih Nah sekarang Saya mau meracik sambalnya Ada 3 macam Saya pilih Yang goma dare Ini seperti saus putih Kayak mayonnaise gitu Nah ini cocok Ditemanin Atau ditaburi Dengan 1 sendok Bawang putih halus ya Taruh di atasnya saja Seperti ini Wah ini gurih rasanya Kalau makan daging Yang rebusannya Kalau sudah matang Ditansap ke situ Manyu Terus yang kedua Saya pilih ini Japanese ya Kayak kecap asin gitu Nah ini cocok Ditemanin Atau ditambahkan Sedikit Daun bawang ya Teman-teman Nah kalau teman-teman Makan daging bakarannya Pakai sambal ini Rasanya Mayus Terus yang ketiga Saya ambil Thailand saus Atau saus Thailand Ini Terus Saya taburi Pakai cabai merah Ini Sudah sedikit kasar ya Ini rasanya Gila Benar-benar Nah ini bisa Buat daging rebusan Dan Buat daging bakaran juga Pokoknya mantap Teman-teman suka Boleh dicoba ya Ini selera saya Setiap kali datang Ke sebu haji Sekarang Saya mau Rebus Daging sapinya ya Ini daging sapi Tipis-tipis Jadi cara Merebusnya Teman-teman Cukup dicelup Begini Sambil digoyang Seperti yang ada Di video ini Sampai dia Berubah warna Jadi saya Merebusnya Tidak terlalu lama Teman-teman Supaya rasa Dagingnya Tidak Larut Banget ya Di dalam air Melainkan Rasanya Terasa Banget Begitu ya Nah ini sudah Berubah warna Ya Jadi jangan terlalu lama Direndam Di dalam air Yang mendidih Ya setelah Berubah warna Angkat Ya ini sudah mematang Nih Tuh Sudah Mulai berubah warnanya Ya Ditahan Diangkat Digoyang-goyang Dicelupin Ditarik Ya Matang Dih Ya Nah Setelah matang Baru Dipindahkan Atau Ditaruh Di mangkok Ya Nah rebusnya Pakai jepitan Supaya kuat Genggamannya Saya tidak pakai Sumpit Nanti makannya Baru pakai Sumpit Oke Selamat Mencoba Ini nih Dagingnya sudah Matang Teman-teman Ya Saatnya Saya akan Makan nih Daging saya Angkat Lalu Dicelupin Ini saus putih Tadi nih Yang ditabur Dengan sedikit Bawang putih Rasanya Maknyus Ya Benar-benar Menggugah Selerah Makan Tempatnya Disabuh Haci Teman-teman Ya Pakai Saya makannya Seperti ini Ya Boleh teman-teman Coba juga Kalau mau Mencobanya Tidak dipaksa Ini daging Bakarannya Teman-teman Yang sudah matang Ya Nah sebagian itu Sudah dihabisin Sama istri saya Hehehe Mantap 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 Saatnya Menikmati Daging bakarannya Daging sapi Yang sudah dipanggang Tadi ya Teman-teman Saya campur Pakai sambal Merah Tadi Dengan Saus tomat Ini rasanya Pedas sekali ya Pedas Pedas gurih Tapi enak Mantul 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 Makan Makan Ini sudah matang Ya rebusannya Kuah Tomyam Seger Teman-teman Kenapa saya Pilih tomyam Karena Kuahnya Terasa Asam Asam Gurih Gitu ya Ditabur Sayur-sayurannya Sudah matang Ini saya Campur Sayur-sayuran Bawang Bombay Saya Kasih juga Jamur Jadi Terasa Gurih Gitu ya Ada bakso Duga Ya Tuh Saya ambil Beberapa Cumi Saya masukkan Kedalam Biar Terasa Seafood Gitu ya Tuh Segar Nih Wow Saya makan Dih Ya Satu Dua Tiga Mantap Sekali lagi Cup 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 Segar Segar Ini teman-teman Benar Mantap Pokoknya Oke Jadi Enak banget Sebuah Anci Ini Komis Jadi Belen 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 Cuma Sionar Jangan Bo ty Dih Tung Dis chest Kendall Car Terima kasih telah menonton!